Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Niko Dhaniar di channel saya Drone Jawa teman-teman Nah sekarang kita terbang lagi ya teman-teman ya Kali ini kita terbang di kawasan Malang Raya Tepatnya di kawasan kayu tangan kota Malang teman-teman Jadi yang sempat lagi viral saat ini di kota Malang adalah Pembangunan kawasan kayu tangan Heritage yang ada di kota Malang ini Dan sebagai salah satu koridor utama wisata Heritage yang ada di kota Malang ini teman-teman Luar biasa Bisa teman-teman lihat ya langsung saja kita lihat dari bawah Ini adalah di depannya kantor PLN teman-teman Bisa dilihat teman-teman itu ada rail tram teman-teman ya Jalur tram yang dari zaman Belanda dulu kurang lebih sekitar 120 tahun yang lalu teman-teman Jadi rail ini membentang mulai dari blimbing ya infonya Sampai ke 6 km ke selatan teman-teman Jadi sekitar kurang lebih 6 km Jadi banyak ada beberapa pihak yang memang ingin mempertahankan tram tersebut Jalur trail tersebut Tapi juga untuk proyek ini tetap tram tersebut akan ditutup teman-teman Kan ya nggak mungkin kita aktifkan lagi ya Karena jalurnya tersebut persis di tengah-tengah jalan yang mengarah ke arah alun-alun kota batu Sekarang kita akan menuju ke arah BCA Atau ke arah bank BNI Atau ke arah alun-alun kota batu teman-teman Bisa teman-teman lihat ya di bawah ini sudah sangat sepi sekali Karena memang jalan ini semenjak ditutup tanggal 9 November kemarin Sudah tidak ada kendaraan yang lewat Kecuali memang dia ingin menuju ke toko atau ke kantor yang ada di jalan Basuki Rahmat ini Jadi jalan Basuki Rahmat ini total ditutup teman-teman Kalau teman-teman lihat di bawah itu ada yang mainan sepak bola ya Anak-anak itu memang karena memang tidak ada kendaraan yang lewat Terus kemudian kita lihat di depan sana di perempatan itu juga terlihat sedang dibangun ya teman-teman Sedang dibongkar ya jalannya teman-teman Di dekatnya bank BCA itu Ayo coba kita kesana pelan-pelan Sebenarnya kalau vlog dari bawah sudah ada di channel saya yang satunya teman-teman Yaitu channel saya Niko Channel itu vlog saya jelaskan Mulai dari alun-alun kota Malang Jadi di sini di vlog itu saya jelaskan bagian mana saja yang ditutup Terus kemudian kondisinya seperti apa jika kita lihat dari bawah Dan efek kemacetannya seperti apa Kalau teman-teman lihat memang pembangunan ini Ya saya rasa agak lama ya teman-teman ya Walaupun ditargetkan bulan Desember ini selesai Tapi ya tidak tahu juga sih karena musim pengejian seperti ini Kalau informasi yang saya dapat memang untuk pembangunan ini Pembangunan kawasan kayu tangan Heritage ini Ditargetkan rampung tahun 2020 ini selesai ya 2020 atau bulan Desember Dengan menggunakan dana alokasi khusus Yaitu sekitar 16 miliar teman-teman Luar biasa ya pembangunannya 16 miliar Tapi memang pembangunan ini dikritik banyak sekali ya Mulai dari pedagang, tukang parkir, bahkan dari DPRD Kota Malang sendiri teman-teman Karena mengakibatkan kemacetan yang sangat parah Jadi buat teman-teman yang dari arah Surabaya Karena jalan ini ditutup Kalau misalkan mau ke arah Malang Kota Atau ke arah Blitar, ke arah Panjen Itu harus muter jauh teman-teman Atau mungkin bagi teman-teman yang rumahnya di sekitaran stasiun Kota Malang ya Daerah sana, daerah Sao Jajar Kalau mau ke Jalan Ijen atau ke Matos Atau mau ke MOG Itu harus muternya jauh teman-teman Di vlog saya yang dari bawah di Niko Channel itu juga sudah saya lihatkan Kalau mau muter itu juga bisa melewati jembatan yang sangat kecil teman-teman Dan itu jembatannya juga bahaya sekali ya Tinggi dari sungainya sekitar 10 meter Luar biasa Nah Ini saya kutip dari internet ya teman-teman ya Dari apa namanya Dari berita Bahwa Wali Kota Malang Sutaji menyampaikan anggaran tersebut Yang sekitar 16 milan tersebut Rencana digunakan untuk pembangunan kawasan heritage ini Mulai dari depan kantor PLN hingga Jalan Basuk Rahmat Nanti akan dibangun trotoar teman-teman Yang lebih luas untuk mendisplay sederet karya kreatif arek-arek Malang Ya mungkin teman-teman lihat di Madiun ya Yang sudah ada di channel saya yang satunya Niko Channel Seperti di Malioboro Mungkin nanti konsepnya akan seperti itu teman-teman Tapi akankah jalan seperti ini Kecil seperti ini Nanti akan ditambahi jalan Apa namanya Trotoar yang lebih luas Nanti bukankah akan mendadikan tambah macet Karena memang di sepanjang jalan ini banyak toko teman-teman Yang identik kalau toko itu memang dibutuhkan tempat parkir yang sangat luas Otomatis nanti parkirnya di pinggir jalan Kecuali memang sudah ada tempat parkir khusus Seperti yang ada di luar negeri atau ada di Jakarta Sebagai informasi teman-teman Kalau kayu tangan heritage ini memang sebagai kawasan wisata Yang khusus tempo dulu itu menurutnya juga bekerjasama dengan kabupaten Malang juga Kota Batu Jadi memang ini kawasan wisata di Malang Kota Raya teman-teman ya Malang Raya Malang Kota Raya Di Malang Raya Jadi memang lokasi ini memang strategis di pusatnya Kota Malang teman-teman Kalau dari sini memang dekat ke stasiun Kota Malang Kota Malang baru Apalagi stasiun Malang Kota Baru itu juga dibangun Nah videonya juga sudah ada di channel saya ini teman-teman Kalau misalkan kita lihat di bawah teman-teman Arah ke utara ya Ke alah lurus ke depan saya itu ke arah Surabaya Ini memang pembangunannya sudah mulai bergerak Asik dari tadi ya bergerak teman-teman ya Jadi nanti kalau misalkan sudah ada perbedaan yang signifikan Akan saya buatkan vlognya lagi teman-teman Oh iya Saya menggunakan drone ini vlognya tidak lebih dari 50 meter teman-teman Jadi saya menerbangan dengan ketinggian sekitar 30 sampai 50 meter saja Jadi karena memang di kawasan Kota Malang Sebenarnya itu memang tidak boleh menerbangan drone Kecuali ada izin khusus atau ada lapor di pihak Lanut ya Lanut mana? Di Abdurrahman Saleh Karena memang kawasan KKOP teman-teman ya Kawasan bandara memang sebenarnya tidak boleh Apapun bisa menerbangan drone itu juga harus hati-hati Kita harus bisa melihat kanan-kiri dan bawah Dan juga di atas juga jangan terlalu tinggi Nah kita lihat juga dampaknya pembangunan ini juga di McDonald's ini teman-teman Yang mungkin dulu itu rame banget sekarang menjadi sepi Karena memang sudah tidak pada bisa ke sini Paling belinya juga bisa lewat gojek Saya juga disini nerbangan dari depannya McDonald's Dan sekalian beli McDonald's Oke teman-teman mungkin cukup sekian ya Cukup tergambar informasi singkat dari saya Buat teman-teman yang pengen menginformasikan lebih lanjut Silahkan tuliskan di komentar teman-teman Jadi video ini memang saya buat menggunakan drone Untuk yang video dari bawah silahkan teman-teman lihat di channel saya yang satunya Yaitu Niko Channel teman-teman Jadi video ini saya ambil kurang lebih sekitaran tanggal 14-15 November ini Jadi cukup up to date ya teman-teman Buat teman-teman yang suka dengan channel saya Silahkan subscribe channel saya Supaya tidak ketinggalan informasi yang saya sampaikan di channel saya ini Channel Drone Jowo Biasanya channel Drone Jowo memang saya sampaikan dengan video drone Yaitu menggunakan DJI Mavic 2 Pro Teman-teman juga bisa membeli footage-votege saya drone ini Dengan menghubungi saya melalui Instagram At Niko Danyar Atau melalui Whatsapp yang sudah saya channelkan di deskripsi Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!